Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Pohwato menertibkan baliho yang menyerupai alat perangkat kampanye atau APK pada selasa 14 November 2023. Tindakan ini menindaklanjuti saran perbaikan dan himbawan yang telah disampaikan kepada beberapa partai pengusung dirapat bersama pekan kemarin pada minggu 5 November 2023. Dalam penertiban yang dilakukan Bawaslu Pohwato telah berhasil menertibkan 12 APS yang menyerupai APK di wilayah kecamatan Dengilo, Paguat, dan juga Marisa. Yolanda Harun selaku Ketua Bawaslu Pohwato menerangkan jauh-jauh hari sudah diberikan saran perbaikan bahkan setelah penetapan DCT sudah ada himbawan untuk menertibkan secara mandiri tetapi tak kunjung didengar juga. Senada dengan itu Yolanda juga mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan memang telah memenuhi unsur-unsur APS yang menyerupai APK. Di samping itu Yolanda pula berterima kasih kepada unsur-unsur terkait yang telah membantu Bawaslu Pohwato dalam melakukan penertiban di beberapa titik di kecamatan Marisa. Tindakan penertiban APS yang menyerupai APK ini dilakukan untuk menjaga netralisasi pemilu serentak 2024. Bawaslu Pohwato akan terus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap APS yang melanggar aturan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.